Hello Parents Membersamai dan mendidik anak bukanlah hal yang bisa parents anggap remeh Sebagai orang tua, parents memerlukan ilmu, tenaga dan kesabaran ekstra saat melakukannya Ini karena terkadang anak bisa melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan keinginan orang tua Ataupun aturan yang berlaku Sehingga dapat membuat parents menjadi emosi dan marah pada anak Saat sudah emosi dan marah, tanpa sengaja mungkin ada kalimat terlarang yang parents sampaikan pada anak Padahal kalimat tersebut dapat menyakiti hatinya dan bahkan memberikan dampak buruk pada perkembangan psikologisnya Hal ini tentunya harus parents hindari karena tentu saja parents tidak ingin memberikan dampak buruk pada anak Nah pada edisi kali ini, dunia parenting akan membahas kalimat terlarang yang tidak boleh disampaikan orang tua kepada anak yang harus parents hindari Yuk disimak parents Eits sebelum dimulai, jangan lupa support channel ini dengan cara klik tombol subscribe yang ada di bawah Agar dunia parenting semakin semangat menyampaikan informasi yang bermanfaat Nyalakan juga tombol loncengnya ya Agar tidak ketinggalan pembahasan-pembahasan seputar pengasuhan selanjutnya 1. Mengatakan kepada anak, nakal, atau bodoh Parents harus hati-hati jika ingin mengatakan sesuatu pada anak Karena anak mudah menyerap dan mengingat kata-kata yang parents ucapkan Jika parents sering mengatakan kalimat negatif seperti nakal, bodoh, atau gendut Maka anak akan menyerap serta mengingat kata tersebut Dan jangan kaget jika anak akan berkembang dan sering mengatakan kata-kata negatif tersebut pada lingkungannya Jika parents tidak menginginkan hal ini terjadi Maka jangan pernah mengatakan kata-kata negatif pada anak ya parents Parents juga dapat mengubah kata dan kalimat negatif itu menjadi kalimat yang positif Seperti jika kamu rajin belajar, nanti kamu akan menjadi mengerti banyak hal Dan kamu akan menjadi anak yang pintar Dua, bukan begitu caranya Sini biar bunda aja yang kerjakan Saat hasil atau proses kerja anak tidak sesuai dengan keinginan parents Mungkin sebagian parents tanpa disengaja akan mengatakan Bukan begitu caranya Sini biar bunda aja yang kerjakan Meskipun itu hanya sebuah kalimat Namun ternyata kalimat tersebut dapat menghambat anak Untuk lebih aktif dan inisiatif dalam melakukan sesuatu Alhasil anak menjadi takut dan minder saat melakukan suatu pekerjaan 3. Jangan mengganggu ayah dan bunda sedang sibuk Saat parents mengatakan kalimat tersebut Anak akan merasa kehadirannya menjadi tidak berarti untuk parents Anak juga dapat merasa seperti tidak diinginkan Dan tentu ini berbahaya bagi perkembangan mentalnya Jika parents sedang sibuk Sebaiknya alihkan perhatian anak dengan kegiatan positif Seperti bermain, menggambar, atau mewarnai Jika parents sudah lebih senggang Parents dapat menghampiri anak Menangis bukan merupakan hal yang salah jika dilakukan oleh anak kecil Menangis adalah cara ampuh anak untuk menyalurkan perasaan dan emosinya Saat ia sedang sedih, kecewa, ataupun cemas Mengatakan kalimat jangan menangis pada anak akan membuatnya menjadi berfikir bahwa menangis bukanlah hal yang wajar dan tidak pantas untuk dilakukan Lebih baik parents menenangkannya dan meminta anak untuk menjelaskan perasaan dan emosi yang sedang dirasakannya Secara tidak langsung itu akan mengajarkan anak untuk bisa bersikap empati dan simpati pada orang lain Nah itu dia parents, kalimat terlarang yang tidak boleh disampaikan oleh orang tua kepada anak Semoga informasi ini bermanfaat ya parents Sekian